Penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Merangin akan dimulai pada 1 hingga 9 Juli mendatang. Untuk sistem penerimaan masih menggunakan zonasi serta pendaftaran juga masih ada yang online dan offline. Tidak lama lagi sekolah akan memasuki tahun ajaran 2022-2023. Para calon siswa sudah mulai mempersiapkan diri untuk melakukan pendaftaran. Untuk siswa yang berprestasi bisa memilih sekolah yang disukainya melalui calur prestasi. Namun untuk calon siswa lainnya harus mengikuti zonasi yang telah ditentukan. Rika L. Yuma, Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Merangin mengatakan, untuk pendaftaran siswa pada PPDBSD dan SMP tahun 2022-2023 akan dimulai pada tanggal 1 hingga 9 Juli. Dan untuk pendaftaran siswa, sebagian sekolah melakukan penerimaan secara online, terutama sekolah yang berada di sekitar Bangkok. Sedangkan untuk sekolah yang berada di pedesaan dan jaringan internetnya susah, masih dilakukan pendaftaran secara manual atau offline. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 di Kabupaten Merangin, ada sistem online dan sistem offline. Ada beberapa sekolah yang menggunakan sistem online seperti SMP4, SMP1, SMP10, dan SMP6 menggunakan sistem online. Untuk penerimaan peserta didik baru, pendaftaran dimulai pada tanggal 1 hingga 9 Juli 2022. Pengumuman pada 10 Juli, 11 hingga 16 Juli masa perkenalan sekolah dan baru efektif untuk proses belajar mengajar dimulai pada 18 Juli 2022. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.